Halo badminton lovers, tunggal putra Indonesia menyongsong kesuksesan manis pada All England Open 2024 dengan lolosnya Anthony Sinisuka Genting dan Jonathan Christie ke semifinal. Sejarah manis akhirnya tercipta dalam ajang prestisius sekaligus turnamen bulu tangkis tertua di dunia lewat kiprah tunggal putra tanah air yang merekah di Utilita Arena Birmingham Inggris. Bakwasa di tengah lesunya prestasi bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Genting dan Jonathan Christie kompak memberikan hasil impresif dengan memijak semifinal All England Open 2024. Kepastian itu didapat setelah mereka sama-sama memetik kemenangan pada permat final yang bergulir hingga Sabtu 16 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Tiket semifinal pertama diraih lebih dulu oleh Anthony Genting. Pemain besutan PBSGS PLN Bandung menuai kesuksesan besar dengan menumbangkan pemain nomor satu dunia sekaligus peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 Victor Axelsen. Kemenangan dramatis dibukukan Anthony Genting atas Axelsen yang merupakan juara All England dua kali dengan skor akhir 8-21, 21-18 dan 21-19. Pertandingan berlangsung panas, utamanya setelah insiden kontroversial pada game ketiga. Utamanya setelah insiden kontroversial pada akhir game ketiga ketika poin 18 sama yang menyulut emosi Axelsen. Sang Raja Bulu Tangkis dari Denmark merasa Genting melakukan fault tapi wasit Fabio Beto tidak melihat adanya pelanggaran apapun dari sambaran cepat Genting di depan net. Insiden ini meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Axelsen sampai meninggalkan lapangan duluan setelah bersalaman dan berbicara dengan Genting. Terlepas dari itu, permainan Genting yang sempat memberikan banyak poin cuma-cuma kelawan dan berubah menjadi destruktif bagi pertahanan Axelsen patut diapresiasi. Pun demikian dengan langkah kompatriotnya Jonathan Christie yang juga mengamankan tiket semifinal. Jonathan memastikan langkah ke babak 4 besar setelah menumbangkan Raja Bulu Tangkis China, Siuki, dengan kedudukan 2-1-12 dan memilih mundur setelah menyelesaikan game pertama. Dominasi Jonathan sejak awal game pertama tidak bisa dicari celahnya oleh Si yang kemudian belakangan terlihat mengalami cedera. Setelah menyelesaikan game pertama, Si memutuskan mundur dari laga dan menyerahkan kemenangan lebih cepat kepada Jonathan. Dengan hasil tersebut, 2 tunggal putra Indonesia melenggang ke panggung semifinal All England Open 2024. Ini menjadi sebuah ulangan dari prestasi yang sudah lama tidak terjadi bagi tunggal putra Indonesia di All England Open. Kali terakhir Squad Merah Putih punya 2 pemain tunggal putra yang mampu menginjak babak semifinal adalah 25 tahun yang lalu. Pada All England Open 1999, Taufik Hidayat dan Budi Santoso melakukannya setelah masing-masing mengalahkan Pung Permadi yang kala itu membela Taiwan dan juga Indra Wijaya. Asal untuk All Indonesia Final pun cukup terbuka lebar meski harus melewati rintangan yang penuh ujian. Pada semifinal All England Open, baik Ginting maupun Jojo akan menemui lawan yang tidak mudah. Ginting sudah ditunggu pemain masa depan Perancis Christopopo yang pernah mengejutkannya di Indonesia Open 2021. Sementara itu Jonathan akan menghadapi pemain muda lainnya, yaitu Lakshashen dari India yang juga pernah mengalahkannya satu kali di kejuaraan Bergu Asia 2020. Sebagai tambahan, baik Ginting dan Jonathan sudah melakukan revenge dengan memenangi bentrok terakhir atas masing-masing lawan. Jadi cukup terbuka lebar. Jika mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik, gelar All England di Tunggal Putra bisa saja menjadi milik Indonesia kalau terjadi All Indonesian Final. Terima kasih telah menonton!